. Menggaung, kini Paguyuban Satria Panunggal Siliwangi rapatkan barisan. Melihat negeri yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19, kondisi ini praktis menimbulkan keprihatinan anak bangsa. Tak heran jika sejumlah elemen masyarakat secara alam mulai muncul ke permukaan, berupaya dengan segala kekuatan agar negeri ini terhindar dari wabah pandemi dan tetap menyatukan Nusantara tercinta. Salah satunya hadir amanah dari para leluhur, yang tak lain adalah Satria Panunggal Siliwangi. Lama tak menggaung, Paguyuban bersimbol macan ini mulai bangun dari tidurnya, dia tampak mulai menggeliat. Melalui Dede Jamaludin salah seorang jajaran pengurus Paguyuban Satria Panunggal Siliwangi terus merapatkan barisan. Inspirasi yang sekian lama terpendam dari para pengurus maupun anggota Paguyuban Satria Panunggal Siliwangi kini akan digaungkan untuk menyuarakan wongcilik agar kebijakan pemerintah berpihak kekalangan bawah agar sejahtera seperti yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo, melestarikan budaya para leluhur maupun karulunya untuk menyatukan Nusantara. Selain itu juga tetap berupaya dan berdoa agar negeri ini terhindar dari sisi bahan. Menurut Dede Jamaludin, kehadiran Paguyuban Satria Panunggal Siliwangi ingin merangkul seluruh anggota masyarakat yang ada di Nusantara ini, agar lebih mencintai lagi tanah air kita yang beraneka ragam suku ras dan agama. Hal ini sesuai yang selama ini diangan-angankan oleh Dede Jamaludin. Senin, 21 September 2020 Disampaikan bahwa Satria Panunggal Siliwangi merupakan sebuah Paguyuban yang berbasis bela diri untuk mengembangkan dan memajukan potensi kebudaya Pasun dan Siliwangi Jawa Barat, yang dimana memberikan perubahan penilaian positif kepada masyarakat tentang sebuah seni ilmu bela diri. Memperluas persaudaraan dan memperat silaturahni antar Paguyuban Senusantara dengan berbasis seni budaya. Satria Panunggal Siliwangi mencetak dan merubah untuk menjadi manusia yang berkarakter, berwibawa dan baik hati. Karena cara mengubah hidup menjadi lebih baik sangatlah sederhana. Anda mulai ketika yang lain menunda dan tetap berjalan ketika yang lain lelah melangkah. Kami hadir di tengah Anda. TV channel rakyatmerdekanyus.com Sajikan berita bukan hok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.